Kali ini adalah sebuah kasus pada kehamilan 14 minggu dengan kondisi cacat bawaan berat Dimana janin ini sebenarnya harusnya sudah terlihat dengan segala kelainannya sejak awal Karena telah diperiksa oleh sejauh dengan cukup teliti Hanya saja mungkin tidak disadari bahwa itu adalah sebuah kelainan bawaan Jadi pasien ini dikirim dengan kecurigaan adanya penebalan pada area tengkuk di bawah leher Lebih tepatnya nucle thickness atau penebalan pada selaput kulit di bawah leher yang begitu tebal Menyerupai kantong dan terlipat-lipat Sementara dari pemeriksaan sebulan yang lalu sebenarnya sudah terlihat bahwa kasus tersebut Mencurigakan sebuah kelainan namun tidak terlihat bahwa itu adalah kelainan Di sini kita melihat bagian tubuh janin yang menggelembung, membengkak Yang kita namakan sebagai hydrops fetalis Dengan bagian punuk tengkuk yang tebal Umumnya ini terjadi akibat kelainan genetik Kita bisa melihat bagian wajah yang bentuknya tidak normal Karena terlihat antara bagian frontal kepala terlihat sangat tajam Tidak membentuk bagian kepala yang normal Dengan bagian kepala yang seolah-olah menciut Sementara di daerah otak Kita tidak melemukan adanya bagian struktur otak yang normal Jadi struktur tempurung kepala terbentuk Namun bagian dalam dari otak ini rusak Saya lagi kita amati bagian wajah Seandainya kita telah memantau berbagai kasus-kasus normal Tentunya begitu kita melihat sebuah kasus seperti ini Jelas ini bukan kasus yang tampak normal Karena dari tampilan wajah saja terlihat jauh dari kesan normal Kita mengarah ke otak terlihat struktur tempurung kepala utuh Namun bagian otak bagian dalamnya rusak Seperti ini kita lihat Struktur dari awal sudah mengarah ke hidrosefalus Di mana bagian otaknya tidak terbentuk Hanya terisi oleh air Seharusnya jaringan otak sudah muncul Namun pada janin ini strukturnya tidak terbentuk Jadi rusak sejak awal Nah kita lihat lapis demi lapisan pada struktur otak Bagian potongan melintang dari struktur kepala Kita tidak melihat adanya struktur otak di dalam kepala janin Jadi tersisa tinggal cairan Yang kita namakan sebagai ventriculomegali Sementara bagian tengkuknya terlihat berlapis-lapis berlipat-lipat Yang kita namakan sebagai higromasistik Kulit tengkuk yang menebal Penebalan ini diakibatkan oleh adanya penimbunan dari saluran limfe Atau kelenjar getah bening pada janin Dan umumnya berkaitan dengan Gangguan dari fungsi jantung sejak awal Yang biasanya berkaitan dengan kondisi down syndrome atau trisomy 21 Di sini kita melihat bagian tengkuk janin Jadi apabila kita sering melihat kasus-kasus yang normal Tentunya kita bisa melihat bahwa ini bukan suatu kasus yang normal sama sekali Tengkuk di bagian leher tebal Sementara bagian otak Terisi cairan atau hidrosefalus Prognosis dari kasus ini sebenarnya sangat buruk Jadi kita perlu memberitahukan pada orang tua Kemungkinan janin ini juga tidak akan bertahan Karena seleksi alam biasanya janin ini akan rontok Tidak mungkin berkembang Pada usia-usia kehamilan berikutnya Dan kemungkinan apabila kita lakukan penulisan genetik Maka akan ditemukan kelainan genetik trisomy Seperti trisomy 21 atau trisomy yang lain Tengkuknya sangat tebal 10 mm Jadi perlu kita edukasi orang tua Bahwa ini adalah kasus yang sangat-sangat buruk Prognosisnya Kemungkinan mengarah ke suatu kelainan Kongenital dari trisomy atau kelainan gen pada janinnya Sementara bagian tubuh sudah terlihat kulitnya membengkak Jantung masih berdetak Juga terlihat adanya struktur ventricle septal defect yang besar Jadi ini bukan jantung yang normal sama sekali Jantungnya bocor sejak awal Terlihat kulit perutnya dan kulit di dada ini semuanya sudah membengkak Ini bagian tulang punggung yang terlihat normal Jadi sekali lagi ini adalah sebuah kasus pada keambilan 14 minggu Dengan hidrofetalis Dengan penebalan tengkuk Dan lipatan tengkuk yang berlipat-lipat Kepala yang tidak terbentuk isi otaknya Hidrosefalus Dengan bentuk janin yang sama sekali abnormal Sehingga perlu kita informasikan pada orang tua bahwa prognosis dari kasus ini sangat-sangat buruk Jadi ini bayi dengan kondisi hidrofs yang sudah membengkak Dengan prognosis yang sangat jelek Dan umumnya kondisi seperti ini biasanya Rontok dan tidak Bisa sesuai dengan seleksi Natural seleksi bahwa Kemungkinan dia akan Gugur dengan sendirinya Suatu kasus hidrofetalis pada 14 minggu yang sebenarnya sudah terlihat sejak sebulan yang lalu Terima kasih telah menonton!